Kitab Nehemiah, Pasal 1 Doa Nehemiah Inilah perkataan Nehemiah, anak Hakhalia. Aku, Nehemiah, berada di ibu kota Susan pada bulan Kislew. Saat itu merupakan tahun ke-20, pada waktu Artah Sasta menjadi raja. Sementara aku di Susan, salah seorang saudaraku yang bernama Hanani dan beberapa orang datang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang Yahudi yang melarikan diri dari pembuangan dan masih tinggal di Yehuda dan tentang kota Yerusalem. Jawab mereka Nehemiah, orang Yahudi yang melarikan diri dari pembuangan dan yang berada di negeri Yehuda, berada dalam kesulitan besar. Mereka mempunyai banyak masalah dan sangat malu karena tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbang-gerbangnya telah terbakar oleh api. Ketika aku mendengar tentang orang di Yerusalem dan tentang tembok itu, aku sangat sedih. Aku terduduk dan menangis. Aku sangat sedih. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah di surga selama beberapa hari. Lalu, aku mengucapkan doa ini. Ya Tuhan, Allah yang di surga, Engkau adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Engkau Allah yang memegang perjanjian kasih dengan orang yang mengasihimu dan mematuhi perintahmu. Bukalah mata dan telingamu dan dengarkanlah doa hambamu yang berdoa di hadapanmu siang dan malam. Aku berdoa untuk hambamu, orang Israel. Aku mengakui dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Engkau. Aku mengakui bahwa Aku dan orang lain dalam keluarga Bapakku telah berdosa terhadap Engkau. Kami, orang Israel, sangat jahat kepadamu. Kami tidak mematuhi perintahmu, ajaranmu, dan hukum yang kau berikan kepada hambamu, Musa. Ingatlah ajaran yang engkau berikan kepada hambamu, Musa. Engkau berkata padanya, Jika kamu, orang Israel, tidak setia, Aku akan mencerai beraikanmu di antara bangsa-bangsa lain. Jika kamu, orang Israel, kembali padaku dan mematuhi perintah-perintahku, maka inilah yang kulakukan. Walaupun umatmu telah dipaksa meninggalkan rumahnya dan pergi ke ujung bumi, Aku akan mengumpulkan mereka dari sana. Aku membawa mereka kembali ke tempat yang telah kupilih atas namaku. Umat Israel adalah hambamu dan umatmu. Engkau memakai kuasamu yang besar dan menyelamatkan mereka. Karena itu, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku adalah hambamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang hendak menunjukkan perhatiannya terhadap namamu. Tuhan, Engkau tahu aku adalah juru minuman raja. Tolonglah aku sekarang. Tolonglah aku sebagaimana aku minta tolong kepada raja. Berikanlah keberhasilan padaku, dan tolonglah aku menyenangkan raja. Terima kasih. Bersambung. Tuhan, tenang. Sekarang-tuhan. Bersambung ada yang pergi ke tempat yang masuk. Berikan terima kasih. Bersambung.